Jilid 22. Metu Choa Sin berkilat-kilat itu mendadak jelalatan, mendadak ia mendadak ia mendesak ke depan terus menerjang maju ke ansan buat menyangka orang menyergap ke arah dirinya lukas ia angkat patung masnya mengepluk ke arah kepalanya. Tak nyana cukup meliukan badan dan melejit ke samping Choa Sin sudah melesat lewat seperti angin lesus terus menubruk ke arah lingkoh, cukup mengulur tampan dengan entengnya cengkeram dan jinjing ke atas, bentakannya bengis. Budak busuk. Tentu kaulah yang membuat gara-gara ini badan lingkoh kontal kantil di jinjing ke atas, namun sedikitpun ia tidak kelihatan menjadi takut, hal ini benar-benar diluar dugaan ke ansan buat lekas ia angkat patung masnya terus menubruk maju, lekas Choa Sin mengangsurkan badan lingkoh ke depan nampak senjatanya, kuatir melukai gadis. Kecil ini, terpaksa ke ansan buat menyurut mundur dua tindak, bentakannya. Lepakan dia tidak. Kalau kau ingin berkelahi, akan kugunakan dia sebagai senjata sungguh gusar ke ansan buat bukan kepalang, namun dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa berteriak. Makhluk keparat. Sungguh tidak tahu malu, kau mempermainkan anak kecil, anak kecil apa? HMM, budak ini kecil orangnya besar otakannya, bukankah kau mendapat bantuannya yang menolongmu keluar ke ansan buat tidak mampu menjawab namun ia berteriak pula dengan gugup, Kau hendak terbuat apa atas dirinya akan kulempar ke sumur ular supaya dijadikan hidangan ular mereka berpesta pora saking gugup ke ansan buat sudah hendak menyerang, menerjang dan melabrakannya, bagaimanapun dia harus berusaha menolong lingkoh, tapi berulang kali lingkoh memberi isyarat dengan kedipan matanya, menghalangi perbuatannya. Lalu dengan seri rawa halus ia berkata kepada Coa Sin, Paman tua, peganganmu terlalu keras, tengkuku sakit sekali, aneh, suaranya kedengaran kalem dan halus, tanpa sadar Coa Sin mengendorkan pegangannya. Meta lingkoh lantas berkedip-kedip, katanya pula tertawa. Paman tua, benarkah kau hendak membuang diriku dijadikan umpan ular Coa Sin menjadi gusar pula, teriakannya. Benar. Siapa suruh kau menjual aku tidak? Kapan aku pernah menjual kau? Kau ngapusi aku, katanya takut ular. Kapan aku menipu kau? Ular-ular peliharaanmu itu memang amat menakutkan, terpaksa aku minta obat penghindar ular itu kepada kau, mana obatnya sekarang lingkoh mengeluarkan sekeping obat warna hitam bundar sebesar matu uang, katanya, Nih, masih ada padaku bukan sekali raih Coa Sin merebutnya kembali tanyanya. Bukankah kau mengandalkah siat obat ini untuk menolong bocah keparat itu? Lingkoh berpikir sebentar, akhirnya dia manggat-manggut dan menghiakan. Berubah air muka Coa Sin, cepat-cepat lingkoh menambahkan. Di waktu kau memberikan obat itu kepadaku, kau ada berkata, asal aku membawa obat penghindar ular ini segala macam ular tidak akan berani menggigit aku, setelah ku coba ternyata memang amat manjur, karena iseng dan ingin coba-coba lebih lanjut, sengaja aku ke tempat di mana saja yang terdapat ular yang banyak, secara tidak sengaja setelah main terobosan aku tiba di tempat tahanan Kuan Kong Chu, Coa Sin tertegun, katanya. Obat ini hanya ada sekeping, kalian berdua care bagaimana kau bisa keluar aku pinjamkan obat ini kepada Kuan Kong Chu, lalu dia menggendong aku, akhirnya dengan mudah kami lolos keluar. Paman tua, care ini akulah yang memikirkannya, cobalah kau nilai bagus tidak dengan gusar Coa Sin menyahut tertawa baik. Amat baik. Dengan caramu ini kau menjual kepercayaanku padamu berputar biji mata lingkoh, katanya Paman, di waktu kau memberikan obat itu padaku, kau tidak melarang aku kemana-mana, juga tidak kau jelaskan melarang aku meminjamkan kepada orang lain. Kuan Kong Chu adalah sahabat karibku, aku. Hanya meminjamkan obat itu, mana boleh kau katakan aku menjual kepercayaanmu siapa bilang tidak. Kebetulan bocah keparat ini punya dendam yang amat besar dengan aku, dia merebut empedu ular wulung bertanduk tunggulaku, jeripayahku selama bertahun-tahun menjadi hampa dan nihil, dari mana aku bisa tahu sahut lingkoh heilmen dan mernek. Toh kau tak pernah beritahu kepada aku, Coa Sin melongo sesaat lamanya, sekian lama ia tidak mampu bersuara lagi, akhirnya ia menghela nafas dan lepas tangan, katanya setan kecil, terhitung mulutmu pintar bicara biar kali ini kuampuni kau dengan tangannya lingkoh mengelus-elus tengkukannya yang tercengkram tadi, katanya sambil memonyongkan mulut. Paman tua, kau sungguh kejam. Coba lihat begitu keras cengkramanmu sampai kulitku lecet dan mengeluarkan darah. Aduh sakit sekali, Coa Sin mendorongnya ke samping beberapa langkah, katanya. Nanti, setelah aku membereskan bocah keparat ini, biar ku beri obat tetapi dengan bandel lingkoh segera memburu maju pula, serunya. Paman tua, kenapa kau tidak sudi melepas Kuan Kongcu pergi? Bukankah dia tidak bersalah padamu minggir sentak Coa Sin Gusar? Jangan kau cerwet lagi. Harapanku untuk pulih menjadi manusia normal direnggut habis oleh bocah keparat ini, bagaimana juga aku harus mencari gantinya dari anggota badannya, kira bagaimana mencari ganti? Kalau tidak menyangkut keselamatan jiwa Kuan Kongcu dan kesehatannya, aku percaya dia pasti akan memberi ganti kerugianmu. Kuan San Buat menjadi bingung dan terheran-heran, mengenai soal pedu ular itu memang ia pernah dengar dari. Penuturannya Kang Pan, hatinya selama ini selalu tidak tentram, maka segera, dia menyelah bicara. Cian PWE. Eh, soal pedu yang kau maksud baru terakhir ini ku ketahui, kalau memang ada care untuk mengatasi kesulitanmu itu, tanpa banyak pikir pasti aku, Kuan Kongcu cepatli saat Hang menyelah bicara, jangan sekali-kali kau melulusi segala permintaannya, caranya itu kau tidak akan bisa menerimanya. Kenapa tanya Kuan San Buat melengat? Khasiat empedu itu sudah terbaur dan menyatukan diri dengan hawa murnimu. Care satu-satunya adalah menyedot hawa murnimu itu, apakah kau masih berjiwa Kuan San Buat menjubelek setian lamanya? Katanya, ternyata begitu duduk perkaranya, Cian PWE. Menurut aturan, memang jiwaku ini tertunjang karena adanya kasiat empedu ular wulung bertanduk tunggal itu sehingga aku bisa hidup sampai sekarang. Tapi kasiat empedu itu pun akan berguna bagi Cian PWE bahwa aku harus mengorbankan jiwa raga sendiri untuk menebus jiwa Cian PWE adalah pantas Coa Sin Melongo, agakannya ia tidak pernah menduga sifat Kuan San Buat begitu terbuka tangan dan sukarlah mengorbankan jiwa sendiri, sesaat ia ragu lalu katanya. Benarkah kau bisa berbuat begitu bajik dan sukarlah seorang lak-laki sejati harus bisa membedakan baik-buruk dan mana benar dan salah, cuma dalam waktu dekat ini aku mempunyai tugas-tugas yang amat penting harus segera kuselesaikan, mohon Cian PWE suka menunda sementara waktu, anak muda seringai Coa Sin dingin. Ucapanmu kedengaran amat merdu, entah apa yang terkandung di dalam benakmu yang busuk itu. Setelah kau meninggalkan Cian Coa kok, masakah Sudi kembali lagi mengantarkan jiwa sendiri? Kuan San Buat menjadi naik pitam, semprotnya. Ucapan Cian PWE ini terlalu memandang rendah orang. Aku orang Sikuan selamanya berani berkata pasti menepati Ian Ji, masakah kau anggap aku manusia rendah tidak kenal budi Coa Sin tergelak tertawa, ujarnya. Anak muda, Anggap saja aku sudah percaya akan obrolanmu, kenyataan pun tidak mungkin bisa terlaksana. Kasiat empedu itu ada batas-batasnya tertentu, setelah setengah bulan, setelah berakar dan bersatu padu dengan darah daging tubuhmu, begini saja marilah kira adakan care, tukar menukar care, tukar menukar bagaimana kau serahkan hawa murni. Kasiat empedu itu, bantulah aku menjadi manusia normal kembali. Segala urusan yang hendakkah selesaikan serahkan seluruhnya kepadaku, terhadap kemampuanku, aku percaya kau cukup jelas, segala urusan yang ku selesaikan tanggung jauh lebih sempurna dari kau. Kuan San Buat menepukur sejenak, mendadak ia berkata tegas. Boleh jawaban ini seketika membuat semua orang berjingkrak kaget. Terutama Lisa Hang dan Buat Hoa Hu Jin, mereka menentang dengan keras, namun dengan serius Kuan San Buat berkata pula. Urusan amat sederhana, tidak lebih hanya memerantas beberapa orang pentolan jahat, mengandal kemampuan Ciam Pual, pasti dapat memperoleh kemenangan, dan lagi aku harap Ciam Pua sejak saat ini suka mengutamakan jiwa kependekaran, berhati lurus suka menegakkan keadilan bagi kaum lemah, dengan demikian hatiku akan cukup lega, bagaimana dengan Tio Ceng Ceng tanya Lisa Hang? Dapatkah persoalan kau wakilkan orang lain Guat Hoa Hu Jin juga menimbrung kau adalah puteraku, dapatkah diwakilkan orang lain pula? Kata Kuan San Buat dengan senyum kecut dan rawan Bu. Kau masih punya seorang putera lain, anggap saja kau tidak pernah melahirkan aku. Dan lagi Lik Uye Uhu amat cinta kepada Tio Ceng Ceng, biar aku menyempurnakan pernikahan mereka, cuma kau harus membimbing Lai Uye Uhu ke jalan yang benar dan melakukan pekerjaan genah, mengenai diriku, sejak tugas dan tanggung jawab Bintolin diberikan kepadaku oleh suhu, badan kasarku ini seolah-olah sudah bukan menjadi milik pribadiku sendiri, tugas untuk melenyapkan manusia sebangsa Cialing Im, aku sendiri pun tidak punya pegangan kuat untuk memerantasnya. Kalau Coa Sin sudi mewakili aku muncul di Kangong, tentu hasilnya akan jauh lebih baik, lalu ia berpaling ke arah Coa Sin serta menambahkan dengan serius. Ciam Pua, tanggung jawab Bintolin boleh kuserahkan kepada kau, asal kau berada di dunia luar kau segera umumkan hal ini di kalangan Kango, tentu akan datang banyak orang yang suka membantu segala kesulitanmu, mereka akan memberitahu apa saja yang hendak atau ingin kau lakukan Coa Sin melongo sekian saat, ia menjadi bimbang dan khawatir. Adalah lingkoh berbisik di pinggir telinganya. Paman Tua, tanggung jawab dan tugas sebanyak itu dapatkah kau pikul seorang diri Coa Sin mengerut kening, katanya untuk membunuh orang sih amat mudah bagi aku, tapi keadaan dunia ramai di luar sana aku terlalu asing, ku dengar bocah ini bicara semua dan rasanya amat berat, aku jadi merasa kewalahan, tapi dengan halus keansan buat membujuk. Ciam Pua tidak usah khawatir, cukup asal kau membawa lingkoh, banyak dan luas yang dia ketahui, segala persoalan yang menyusahkan dirimu pasti dia bisa berutauker untuk mengatasinya. Nanti dulu, nanti dalu, ku rasa urusan masih perlu ku pikirkan lebih masak. Sekian lama aku menetap di Jien Coa kok, semua besar keinginanku, setelah pulih menjadi manusia normal lagi dia akan keluar berfoya-foya dan mengecap kesenangan dunia, tapi kalau setiap hari aku harus repot mengurus segala urusanmu yang tetek bengat itu mana ada kesempatan berfoya-foya dengan bebas, Coa Sin berpikir sebentar lalu berkata, Anak muda, aku tidak sudi kau tipu mentah-mentah, urusanmu terlalu sukar dan rumit daripada aku keluyuran di luar, lebih baik aku tetap tinggal dalam lembah duniaku ini menemani ular-ularku, lingkoh berjengkiak kesenangan, serunya, pamantua, jadi kau tidak akan mempersulit kean Kongcu lagi Coa Sin menjengek. Gara-gara ku sendiri yang masuk perangkap jebakan dengan mengajukan syarat penukaran segala. Sekarang jelas aku tidak akan mampu mewakili dirinya menanggung berbagai tanggung jawab dan tugas berat itu, terpaksa harus membiarkannya berlalu, semua orang tidak menduga bahwa urusan akhirnya akan selesai begitu saja, terutama lingkoh saking kegirangan dia berjingkrak dan memeluk Coa Sin kencang-kencang, serunya. Pamantua, kau sungguh baik hati, memang kasetan cilik ini yang nakalomel Coa Sin mendelu. Kau menimbulkan banyak kesulitan bagi aku, kalau tidak apapun aku tidak perlu khawatir dan harus mempertimbangkan segala, tumbuh saya pun aku tidak perlu kutir. Anak muda itu bakal meloloskan diri, sekarang terpaksa aku harus mengurung diri selama hidupku di dalam lembah hular ini, sebetulnya lebih baik bila kau tidak keluar, dumi di luar sana bahwasannya tidaklah seindah yang kau hayalkan, di sana banyak tipu muhlihat dan kekejaman rasa jelusirihati. Dan sulas ada lebih baik kau berkawan dengan ular-ularmu yang jujur dan mungil-mungil ini, tiba-tiba metu Coa Sin menyorot terang katanya. Setan kecil, jadi kau juga suka kepada ular-ularku ya. Asal mereka tidak menggigit aku, aku merasa mereka amat menyenangkan, cepat Coa Sin berkata. Kalau begitu kau tinggal di sini saja, biar kuajarkan kepandayan menjinakan ular kepada kau. Bukan saja mereka tidak akan menggigit kau, malah suka mendengar perintahmu, lingkoh melengat, tanyanya kau ingin supaya aku menetap di sini. Coa Sin manggut-manggut, sahutnya ya. Setan cilik kau ini agakannya seperti amat berjodoh dengan aku, sejak pertama kali aku berhubungan dengan manusia normal, setiap orang yang melihat aku pasti anggap aku ini mahluk gila dan aneh. Cuma kau sekali buka mulut lantas memanggil aku paman, sikapmu cukup simpatik dan suka bicara dan berkelakar dengan aku, kalau tidak masakah aku sudi memberikan obat penghindar ular yang amat berharga itu kepada kau, lingkoh masih merasa sangsi, Coa Sin segera menambahkan dengan haru. Hakikatnya kau pun tidak akan selamanya tinggal di sini. Paling lama aku hanya bisa 10 tahun lagi, seng tempo berlalu tanpa terasa, 10 tahun sekejap akan lampau, setelah aku afat, kau menjadi bebas, terketuk lubuk hati lingkoh oleh kata-kata yang merupakan ini, cepat ia berserup paman tua, kau tidak akan sependek itu hidup, ah, muda bodoh. Usia ular satu sama, jenis lain tidak sama, ada yang bisa hidup sampai puluhan tahun, ada pula yang hidup sekian tahun, seperti aku yang berbadan. Kombinasi antara manusia dan ular ini berapa lama pula bisa hidup. Kalau aku bisa mendapatkan empedu ular wulung tertanduk tunggal dan memulihkan bentuk asliku sebagai manusia normal, mungkin usiaku bisa lebih tua, sekarang apapun tidak perlu dibicarakan lagi. Naksudikah kau tinggal di sini lingkoh berpikir sebentar, lalu menjawab aku akan menetap di sini menjadi kawanmu, belum tentu hanya 10 tahun, asal kau belum meninggal, selama itu aku tidak akan meninggalkan tempat ini har dan mendeluh perasaan coasin, sekali raih ia peluk gadis cilik ini ke dalam haribaannya, ia ciumi pipi kanan kiri lingkoh lalu katanya pula anak baik. Terima kasih akan kesediaanmu, paling lama hanya 10 tahun, mungkin tidak begitu lama, tapi di saat aku masih hidup akan ku didik kau asuh kau bukan saja akan ku jadikan kau ratu dalam negeri ular, akan ku jadikan pula kau seorang teraneh di dunia, koan san buat terlengong, tanyanya, lingkoh. Benarkah kau suah berkeputusan ya? Secara sukarlah aku senang tinggal di sini. Koan Kong cukup harap kau lebih gemilang dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran di kangong, mungkin akan datang suatu ketika setelah aku berhasil mempelajari ilmu, biarlah aku pun keluar membantu kau. Koan san buat menunduk tidak bicara lagi, kejap lain ia menjurah kepada Choa Sin serta berkata, harap Kiyampu suka menyusahkan diri merawatnya baik-baik, rasa benci Choa Sin terhadap koan san buat belum hilang, semprotnya gusar. Memangnya perlu kau tegaskan lagi. Kalau bukan karena dia, masa demikian gampang aku suka melepas kau demikian saja. Kuatir pembicaraan mereka semakin tegang dan bentrok cepat. Lingkoh menyela bicara. Koan Kong cukup, lekaslah kalian. Pergi. Ito dan Jip Hoat dan lain-lain masih menunggu kalian diri luar sana, melihat kalian menghilang secara misterius. Tentu mereka jadi geger bila ada keselamatan kau bertemu dengan Ling Siam Cukup. Harap sampaikan kabar beritaku di sini, mengenai unta saktimu sebentar akan ku minta paman melepasnya keluar. Dia akan menemukan kau waktu bicara berulang kali. Ia memberi tanda kedipan matu kepada semua orang. Kuat Hoa Hu Jin dan Li Sa'ang memang sudah gugup hendak meninggalkan tempat itu, cuma keempan seorang yang mengunjuk rasa ibadah berat berpisah. Koan San Huat segera menjura kepada Choa Sin siap mengundurkan diri. Mendadak Choa Ki berteriak kejut. Ayah di mana Ihye U memang semula Ihye U berlalu di tempat yang dekat dengan pintu keluar, di saat semua orang ribut-ribut dan suasana cukup tegang tadi, entah kapan dia mengeloyor pergi secara diam-diam. Segera Choa Sin memeluk tangan dan menepukur sebentar, mendadak ia membuka matu dan berkata, Dia sudah pergi. Selakanya tongkat ularku pun dibawanya pergi. Kontan Keng Pan menjerit lirih. Sementara Lingkoh cepat bertanya, Paman, dari mana kau bisa tahu di atas tongkatku itu ada ku pelihara tiga ekor ulari yang paling jahat di seluruh dunia ini, ketiganya sudah dapat ku kendalikan sesuka hatiku dengan kekuatan batinku, tadi aku mengerahkan lewekang memberikan tanda peringatan, ku perintahkan ketiga ular di atas tongkatku itu memanggil Hieu kemari, namun aku tidak mendapat jawaban. Malah ular sanca terbesar yang menjaga mulut gua memberi jawaban katanya dia sudah pergi. Apakah Hieu bisa mengendalikan ketiga ular itu? Bisa. Di waktu ku suruh dia menangkap ular wulung bertanduk itu kuatir tenaganya kurang memadai. Maka ku berikan tongkatku itu supaya ketiga ekor ular itu membantu padanya, berubah airmu kali sehong. Lingkoh pun ikut gugup. Selakalah kalau begitu, takut apa? Meski ketiga ular teramat jahat, tapi masih kalah dibanding cioktai yang melingkar di badan coaki ini bukan takut yang kau maksud, aku menjadi khawatir bagi keselamatan orang lain. Jiwa lius yang ju itu kurang normal, kini mendapati tiga ekor ular jahat itu, mungkin banyak orang akan menjadi korban keganasannya. Yang terang hal ini akan menjadikan tekananan berat bagi koan kongcu sendiri. Coa Sin menggeleng kepala, ujarnya. Urusan orang lain, apa sangkut prautnya dengan kita? Aku justru mergaharap bocah keparat itu biar digigitular berbisa, baru dapat melampiaskan rasa penasaran hatiku Paman. Bagaimana juga kau harus segera meringkus liu-i-hyeu kembali, paling tidak ketiga ekor ular berbisa itu harus dirampas kembali, supaya lius yang ju tidak mencelakai jiwa orang dengan ketiga ekor ular itu, tidak mungkin. Aku pernah bersumpah, bila aku tidak pulih menjadi manusia normal sekali-kali aku tidak akan keluar dari sini, kalan begitu berikanlah obat penghindar ular itu kepadaku, bukankah kau sudah memberikan kepada aku, tidak. Aku hanya punya sekeping ini ku berikan kasih boleh, tapi bila kau berikan pula kepada orang lain, sekali-kali aku tidak setuju. Obat itu merupakan benda pusaka dari lembah ini, kalau obat itu keluar dari lembah ini, bagaimana pula aku mengendalikan ribuan ular yang ada di sini? Jikalau mereka melarikan diri, mungkin lebih banyak orang yang akan menjadi korban, saking gelisah lingkoh pun sampai menangis, katanya membanting kaki kalau begitu carilah akal, atau aku tidak sudi tinggal di sini menemani kau. Kata-katanya terakhir ini membuat Coa Sin melengong, setelah berdiam diri sebentar akhirnya ia berkata, terpaksaku suruh Coa Ki saja yang keluar, hanya Giyoktai di atas badannya itu yang kuasa menundukkan ketiga ular di atas tongkatku itu aku, jerit Kang Pan tertegun. Coa Sin manggut-manggut, ujarnya. Bukankah sejak lama kau sudah ingin keluar? Minggatnya ihyeu ini menjadi kebetulan bagi kesempatanmu, kata Kang Pan ragu-ragu, jadi kau sudah tidak memerlukan aku lagi tidak perlu. Sudah cukup ada setan kecil ini, kemana pula aku harus mencari ihyeu aku masih terlalu asing mengenai dunia luar cukup asal kau mengikuti jejak Coan Kongcu, demikian timbrung lingkoh. Akan datang suatu ketika liu ihyeu akan datang sendiri mencari kalian baru saja Coan San buat hendak menentang saran ini, cepat Li Sakhang juga berkata, Coan Kongcu, menurut hematku memang kita perlu minta bantuan nona Kang, kalau tidak tiada orang yang akan mampu mengatasi sumoiku, bila dia mengumbar adatnya, akibatnya pasti amat fatal benar selalingkoh pula, mungkin kau sendiri tidak akan menjadi soal, liu xiangcu mungkin tidak akan mencelakai jiwamu, tapi lain pula bagi orang lain. Liu xiangcu, Ito dan Gohexi heng dan lain-lain mereka adalah orang-orang yang amat dibenci oleh liu xiangcu terpaksa Coan San buat berkata, nona Kang harap lekas kau mengemasi bekalmu, segera kita akan berangkat merah muka Kang pansahutnya. Aku tiada punya barang apa yang perlu ku bawa kecuali ular yang ada di atas badanku ini, apapun aku tidak punya mengawasi tubuh orang yang telanjang bulat ke An San buat mengerut alis, katanya. Masakan kau harus keluar dengan keadaanmu seperti itu baru sekarang Kang pan sadar bahwa dirinya memang tidak berpakaian, di dalam lembah sudah biasa ia bertelanjang, memang tidak punya perasaan malu sedikitpun. Kini melihat Guat Hoa Hu Jin dan lain-lain sama berpakaian, kini ia sendiri berhadapan langsung dengan Coan San buat seketika merah jengah mukanya. Cepat li sa'ang menanggalkan pakaian luarnya dan diberikan kepada Kang pan. Mendadak Choa Sin terbahak babak. Serunya dunia ramai di luar memang tiada apanya yang menarik dan tiada artinya. Seorang perempuan yang cantik elok, kenapa pula harus ditutupi pakaian segala, tempat-tempat vital yang paling indah diselubungi segala, agakannya lebih baik aku tidak usah keluar saja. Sudah tentu orang lain sama dongkol mendengar rocahannya yang tidak genah itu. Tapi mereka toh maklum, bahwa makhluk aneh setengah manusia setengah ular ini memang tidak pernah hidup dalam keramaian dunia sehingga tidak mengenal tata kehidupan orang serta adat istiadatnya. Lekas Kang pan menjurah hormat serta katanya. Choa Sin izinkanlah aku pergi. Ya, pergilah hujar. Choa Sin mengulatkan tangan. Setelah kau menyelesaikan tugas ini, kau boleh tidak usah kembali lagi, di sini kau tidak akan merasa kerasan. Kang pan rada bingung dan sangsi, Katanya Choa Sin kau tidak suka padaku lagi. Kita sudah hidup berdampingan cukup lama. Tidak bisa kukatakan aku tidak menyukai kau. Justru karena menyukai kau, maka tidak inginkah selalu memendam diri di tempat tersembunyi ini selama hidupmu. Di luar sanalah tempatmu hidup senang dan bahagia. Pergilah kau mulai tempuh hidup baru. Beberapa kata-kata ini adalah ucapan biasa, bahwa seorang manusia setengah ular bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini, seketika membuat semua orang melenggong, terasakan betapapun sanubarinya masih penuh diliputi kehangatan peri kemanusiaan. Dikala mereka sudah meninggalkan lembah dan turun gunung dengan langkah lebar belum jauh mereka menempuh perjalanan, dari sebelah belakang terdengar suara kelentingan nyaring, tak lama kemudian tampak unta sakti tunggangan koan san guat sedang berlari mendatangi, kepalanya di elus-elus ke lengan koan san guat, sikapnya amat ilmen dan mesra sekali. Koan san guat menepuk lehernya, katanya penuh iba. Kawan tua, hampir saja kita tidak bisa bertemu lagi kali ini untunglah berkat pertolonganmu pula sehingga aku bisa lolos dari segala kesulitan kengpampun manggut-manggut. Katanya unta sakti tunggangan koan koncu ani memang binatang yang cerdik benar-henar sakti, ihyeu hanya membawa pedangmu diayun-ayunkan sekitar udara pegunungan sini, dia lantas dapat mengendus baunya, secepat terbang terus berlari menyusul. Kemari, sampai ihyeu yang berlari begitu cepat pun kena disusul karena orang mengingatkan pedang, santa koan san guat menjerit kaget. Celaka. Di mana pedang kuah, keadaan semakin menyulitkan demikian timbrung lisa hang, kalau pek hang kiam berada di tangannya, mungkin jauh lebih berbahaya dari ketiga ular itu kengpan ikut ketarik, tanyanya. Apakah pedang itu punya keistimewaan ya? Pedang itu peninggalan dari jaman kuno, merupakan sebilah pedang tajam yang dapat mengiris besi seperti memotong tau, masih lebih banyak lagi manfaatnya aku tidak sependapat dengan kau ujar kengpan. Dengan metu kepalaku sendiri, Coa Sin pernah mencoba ketajaman pedang itu, katanya pedang biasa saja yang tak maupun menusuk tembus kulitulari yang dikenkan oleh ihyeu itu. Ku kira pedang pendek milik lehujin yang dipatahkan Coa Sin itu jauh lebih berharga. Malah lisa hang melengak mendadak ia bertanya kepada kuat hoa hujin. Apakah pedang pendek milik hujin itu menama mehpai benar? Dari mana lisa yang cu bisa tahu sayang? Sayang sekali. Pedang itu jauh lebih berhanga dari pek hang kiam, agakannya kuat hoa hujin acuh tak acuh katanya tawar. Berharga pun tiada gunanya. Begitu direbut oleh Coa Sin dengan gampang saja dia patahkan menjadi dua. Kau belum pernah melihat pedang yang dibawa putraku itu, bagaimana dengan pedang yang dibawa lo yeuhu tanya ke ansan kuat? Pedang itu dinamakan Ciseng. Ciseng lisa hang menjerit kaget, Bagaimana mungkin Gau Ih Kiam beruntun bisa muncul dalam terbuka ini memang di waktu ke ansan kuat pertama kali melihat pek hang kiam di tempat kediaman Chen Kiyo dulu pernah mendengar kisah ini, tapi guat hoa hujin tidak tahu menahu tentang hal itu, tanyanya heran. Apalah yang dinamakan Gau Ih Kiam Guruku Amarhum pernah memperoleh sejilid buku pelajaran pedang, di dalam buku itu, ada tercatat nama-nama aneh dari kelima pedang mustika itu, masing-masing dinamakan. Ciseng, Ceng So, Mehtai, Ui Tiap, dan Pek Hang Kiam. Pek Hang Kiam adalah yang terendah nilainya, sedikit berubah tegang air muka guat hoa hujin, dengan terlongong mulutnya berkemit menyebut kelima nama-nama pedang itu. Sementara lisa hang meneruskan berkata, Gau Ih Kiam merupakan pedang pusaka terbesar pula pada zaman ini, taknya nah hujin bisa memperoleh dua di antara kelima itu, tidak salah ucapanmu. Nama Gau Ih Kiam menurut yang kau sebutkan, kecuali Pek Hang Kiam, empat yang lain semua terjatuh di tangan kulisah hang terbelalak, agakannya ia tidak percaya, kata guat hoa hujin tertawa. Keempat pedang itu semua dibawa pulang oleh Lau Ih Ye U, sepulangnya merantau, dari mana ia mendapatkan keempat pedang itu aku tidak jelas, mengenai keistimewaan keempat pedang masing-masing aku cukup mengetahui, malah pernah ku dengar juga bahwa pedang-pedang itu terbagi dalam lima warna, hijau, ungu, hitam, kuning dan putih, kalau kelima pedang itu bisa memperoleh semua menjadi koleksi pribadi seseorang digunakan bersama oleh lima orang yang memiliki ilmu pedang tingkat tinggi, seluruh jagad ini tidak akan menemui tandingan. Bahwa akhirnya dia sampai kena di lukaidan. Menanam permusuhan dengan orang karena dia akhirnya mengetahui bahwa Pek Hang Kiam terjatuh di tangan seorang perempuan. Untuk merebut pedang itu sehingga ia bertempur, tak nyana akhirnya dia sendiri yang kena dikalahkan dan terkutung sebelah lengannya, benar dan orang yang dimaksudkan itu adalah Oen Chiampo Guad Hoa Hujin lantas melirik ke arah Koan San Guad. Koan San Guad tersiap bahwa dia sudah kelepasan omong, lekas ia tutup mulut dan menundukan kepala. Guad Hoa Hujin sudah paham akan maksud hatinya, katanya tertawa. Nak kau tak usah merasa sulit, Lingkoh sudah menjelaskan Moli Oen Kiao kepadaku, kelak bila aku bentrok sama dia, kau sudah tidak punya tanggung jawab lagi, dengan heran Koan San Guad hendak bertanya, namun Li Saat Hang menyela lebih dulu. Hujin. Di mana sekarang keempat pedang itu setelah Lau Iye U meninggal, demikian tutur Guad Hoa Hujin, sekarang Cheng So Piam menemani jenazahnya di Honghem Kiong, Ciseng dia berikan kepada putranya Lau Iye U hu, Ui tiap diberikan kepadaku sedangkan Mahtai diberikan kepada Cheng Kiam, setelah Cheng tak mati, kebetulan waktu aku hendak turun gunung mencari anak buat lantasku bawa serta, tak kira akhirnya kena dipatahkan oleh Choa Sin lalu di mana sekarang Ui tiap kiam tanya Li Se Hong. Wakru berada di Honghem Kiong, aku jarang menggunakan pedang, maka pedang itu ku berikan pada pelayan dekatku Choh Bing untuk menyimpannya, sekarang masih tertinggal di Honghem Kiong, bagaimana juga harap Hujin segera mengirim orang untuk membawa Ui tiap kiam itu kemari selekasnya dan diserahkan kepada Koan Kong Chu untuk dipakai. Kalau tidak situasi terlalu menyulitkan bagi kita. Anak Guat, perlukah kau menggunakan pedang itu tanya Guat Hoa Hujin. Koan Sao Guat berpikir sejenak, sahutnya. Perlu. Tanpa pedang Tai Lo Kiam Hoak tidak mampu kukembangkan, di antara Ngoi Kiam hanya Cheng Soh saja yang kuasa menandingi Chi Seng, lebih baik kalau mengeluarkan Cheng Soh, demikian Li Se Hong mengusulkan. Jangan, jangan hanya karena sebilah pedang lantas membongkar kuburan orang, kalau kita hanya menghadapi Chia Ling Im dan Li Usumoi saja sih cukup menggunakan Ui tiap kiam, tapi dari penuturan Hujin Tempo Hari bahwa Koan Kong Chu hampir saja menemui ajalnya di bawah tekanan hebat dari Chi Seng Kiam itu, kalau kali ini mereka bentrok sekali lagi, aku jadi tidak berani membayangkan bagaimana akibatnya, demikian Li Se Hong coba membentangkan situasi. Agaknya tergerak hati Guat Hoa Hujin, sesaat ia menepukur mempertimbangkan. Adalah Koan San Guat malah berkata ku kira tidak perlu, pertandingan pedang tergantung dari kematangan latihan ilmu pedangnya bukan terletak pada senjatanya, anak Guat Ku rasa Urayan Li Siang Chu memang cukup beralasan, Chi Seng Kiam di tangan Lo Ye Uhu itu memiliki daya guna yang ajaib sikapnya terhadap muka sendiri sudah melihatnya, kalau kelah kalian bentrok lagi, aku pun akan tidak kuasa melerai lagi, jelas aku sudah kehilangan dia, masakah aku harus kehilangan sekali lagi, Koan San Guat maklum akan maksud hati ibunya, namun dengan tegas dia berkata tidak Bu. Meskilah Ye Uhu sakit hati dengan ayah, namun pertikaian di antara mereka sulit dijelaskan, sekarang mereka sudah sama meninggal. pertikaian kesumat ini biarlah turut berlalu ditelan masa, merah muka Guat Ho Ahu Jin. Sebalikannya Li Siang Hang berkata, Kong Chu, jangan kau lupa, Lo Ye Uhu tidak berpikiran seperti kau aku tahu, banyak alasannya kenapa dia amat membenci aku, bukan hanya persoalan dendam sakit hati angkatan tua kami, maka kau harus berlaku hati-hati menjaga segala kemungkinan. Rasa bencinya terhadap kau meresap ke tulang sum-sum, aku mengerti. Di waktu pertanding pedang di Hong Heng Tiong dulu, dia sudah berniat membunuh aku, di atas Bong Wat Hong, sekali lagi dia mengatur tipu muslihat untuk mencelakai aku, benar diakah yang mengatur muslihat hendak mencelakai jiwamu waktu aku memeriksa keadaan tempat itu, aku masih tidak percaya bahwa dialah yang berbuat, mungkin juga bukan dia, yang terang pasti mendapat petunjuknya, tapi kejadian itu hanya bisa menyalahkan aku sendiri, kenapa tidak berlaku hati-hati, sehingga tertipu mentah-mentah oleh budak kecil yang demamah siu hang itu, mereka tidak saling debat lagi, sejak itu mereka turun ganung tanpa membuka suara, Ko An San Guat di sebelah depan bersama Kang Pan diiringi unta sakti. Sementara Li Sak Hang dan Guat Hoa Hu Jin di sebelah belakang sedang bisik-bisik, membicarakan banyak persoalan yang serba rahasia. Waktu cuaca masih remang-remang menjelang fajar, rombok agan mereka kembali tiba di pondok desa di mana mereka menginap. Betul juga Sian Ye Uit Au, Jip Hoat dan lain-lain karena Guat Hoa Hu Jin, Li Sak Hang mendadak. Menghilang tanpa karuan mereka sedang ribut dan gelisah. Setelah melihat Guat Hoa Hu Jin berdua kembali serta membawa pulang juga ke An San Guat, karuan bukan kepalang girang mereka. Begitulah suasana dalam pondok desa itu dari suasana ribut dan kalut semula kini menjadi pesta pora dalam suasana yang riang gembira, betapa mereka takkan takjub mendengar cerita seperti di dalam dongeng saja. Untuk mengambil Lui Tiap Kiam dan diberikan kepada Koan San Guat, maka Guat Hoa Hu Jin mengutus Jip Boat kembali ke Honghen Kiong di Tai Pasan untuk menyerapi gerak gerik Chialing Im yang berpangkalan di Ngorgo Tai San dengan Tian Mokau-nya. Koan San Guat merasa tidak leluasa sembarang bergerak di luaran dan supaya tidak menimbulkan sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan, mereka beramai terus menetap di dalam pondok desa itu, tak lupa Ban Li Bu Ndenit Lun Bingguat diutus keluar untuk mencari berita dan menyelidiki situasi di luar. Soalnya kedudukan mereka di Leong Hwa Hwa era darah rendahan, saya umpama kebentur oleh anggota Tian Mokau tentu tidak akan membuat perhatian mereka. Memang yang ngagur dan tiada pekerjaan apa-apa, dari pemilik pondok Guat Hoa Hu Jin membeli bahan pakaian dan membuatkan baju dan celana untuk Keng Pan. Karena ada ular yang membelit badannya itu, jadi Lisa Hang sulit untuk mengukur badannya terpaksa menerabah dan langsung dijahit begitu saja, tak lupa mereka pun membuatkan sebuah kantong dari karung untuk menyembunyikan ular putih Keng Pan itu. Saking tegang, kalau tidak bercakap-cakap dengan Ito dan lain-lain tentu keansan buat bercengkerama dengan unta saktinya, atau dia menceritakan pula adat istiadat dan tata kehidupan manusia ramai kepada Keng Pan, hari-hari mereka lewatkan dengan aman dan tenang. Tapi di dalam ketenangan itu ada kalanya hatinya bergejolak pula bila memikirkan nasib Tio Cheng Cheng. Di kala ia hidup berdampingan dengan Tio Cheng Cheng tidak pernah dirasakan oleh nyabat apa besar pengaruh anak gadis itu terhadap lung hatinya. Kini setelah dia tahu betapa besar dan murni cinta Tio Cheng Cheng terhadap dirinya, baru ia sadar betapa besar ia mengharap-harap cemas akan bertemu dengannya. Tio Chok Cheng berada di cengkeraman Lai Ye Uhu, Tentu dari mulur Lai Ye Uhu dia sudah mendengar kematian keansan buat. Di dalam renungannya sering berbagai pertanyaan yang berbeda-beda mengetuk sanubarinya, dan oleh berbagai pertanyaan itulah hatinya semakin risau dan gelisah. Keadaan semacam ini belum pernah terjadi selama ini. Sejak dia mulai berkecimpung di kangung dia sudah hidup di dalam perjuangan demi menegahkan keadilan dan kebenaran, dalam lemparan keperwiraan yang gagah berari, belum pernah terpikirkan olehnya akan persoalan cinta asmara muda-mudi. Serta merta timbul rasa kebencian yang meluap-luap terhadap Lai Ye Uhu. Kalau Cheng Cheng sampai ajal karena aku, pasti aku tidak akan mengampuni dia ini hanya tekat dalam sanubarinya saja. Kalau Cheng Cheng merubah haluan, dan merubah cintanya kepada Lai Ye Uhu bagaimana? Apakah pantas aku merebut Cheng Cheng dari pelukan Lai Ye Uhu? Aku akan tinggal pergi secara diam-diam, biar mereka menempuh hidup baru dan bahagia sampai hari tua. Biarlah aku mengendam dan mendambakan cinta kasihnya di dalam hayalan belaka. Akanku persembahkan jiwa ragaku ini demi kepentingan umat manusia. Amat sulit untuk mengambil keputusan ini. Siapa akan terima melihat kekasih sendiri direbut orang lain? Tapi keansan buat merelakan hal ini, watak lurusnya yang suci murni membuat ia mengambil keputusan yang cukup bajik dan mengubah ke lapangan jiwanya, dan sebab yang utama dan keputusan yang drastis ini adalah karena cinta Lai Ye Uhu kepada Tio Cheng Cheng serta pengorbanannya jauh lebih besar dan setimpal dibanding apa yang pernah diberikan sebagai imbalan cinta Tio Cheng Cheng. Suasana tenang itu mereka lewatkan 10 hari. Desa kecil di tengah pegunungan yang biasanya sunyi sepi mendadak menjadi ramai dan gaduh. Keramaian ini terjadi karena berdatangan pula serombongan orang. Terutama benda mengejutkan yang dibawa pulang oleh Hitlun Bingguat dan Ban Libun dan hasil penyelidikan mereka, yaitu bahwa Hu Kau Chu, Wakil Kau Chu, Tian Mo Kau ini dijabat sebuan Bu Yam, kini sudah diganti orang. Ko An San Buat adalah orang yang paling kaget dan mencelos hatinya, karena Hu Kau Chu dari Tian Mo Kau ini dijabat oleh saudara lain bapaknya sendiri, yaitu Loh Ye Uhu adanya. Tak lama kemudian kelima pembantu Kau Ham Kiong pun sama berdatangan, ternyata Jing Toh, Su Wiki pun diajak datang pula oleh Tai Su. Sedang Jib Hoat secara kebetulan bersuara dengan Choh Bing. Seperti diketahui Choh Bing ditugaskan untuk menjaga dan merawat Hong Ham Kiong, kenapa sekarang dia pun ikut datang? Hal ini pun merupakan berita yang amat mengejutkan bagi Kuat Ho Ahu Jin. Ternyata Loh Ye Uhu sudah pulang kandang, langsung dia membongkar kubuaran ayahnya sendiri dan membawa pergi Cheng So Kiam, celakanya pedang pusaka itu kini sudah diberikan kepada Tia Ling Im. Ada lagi sebuah berita mengenai Tio Cheng Cheng, katanya setelah mendapat berita akan kematian Ko An San Buat setiap hari kerjanya hanya mengangis dan sesambatan. Wajahnya menjadi pucat bersih dicucuri oleh air matanya kira-kira tiga hari yang baru dikabarkan dia menghilang secara misterius. Kemana dia? Kira bagaimana dia menghilang? Tiada seorang pun yang bisa memberi jawaban. Kejadian yang beturut-turut ini sungguh-sungguh merupakan suatu pukulan berat bagi Kuat Ho Ahu Jin dan Ko An San Buat beramai, terutama perubahan sepak terjang La Ye Uhu yang keliwat batas ini. Bagaimanapun mereka harus lekas-lekas bertindak dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini. Perubahan apapun yang terjadi, mereka harus benar-benar berlawanan dengan pihak Tian Mo Kau. Setelah La Ye Uhu menjadi hukau cu seperti macan tumbuh sayap, sekali-kali Chia Ling Im akan semakin brutal dan bersih Maharaja, jiwa mereka sewaktu-waktu terancam bahaya, apalagi Cheng So dan Chi Seng dua pedang terlihai dari Ngero Ih Kiam berada di tangan mereka. Untunglah meski harus mempertaruhkan jiwa Chow Bing berhasil menyelamatkan diri. Membawa lari pula U Itiap Kiam, hanya pedang pusaka terakhir inilah yang menjadi andalan terampuh untuk memberantas musuh-musuh laknat yang jahat itu, di samping U Itiap Kiam, Ko An San Kuat pun hanya mengandalkai O O Kiam Hoatnya saja. Adanya perubahan besar di luar dugaan ini, mereka tidak bisa terlalu lama menetap di desa pegunungan itu lagi, maka Ko An San Kuat pimpin rombongan besar dari puluhan orang itu siap membuat pertempuran secara berhadapan dengan orang Tian Mo Kau. Dari Kisin menuju Keng Go Tai hanya berjarak ratusan li, mengandal kekuatan langkah untah sakti, cuma memakan waktu satu hari, tapi keda tunggangan orang-orang lain tidak mungkin bisa menempuh jarak sejauh itu dengan cepat, terpaksa ia harus menunggu dan menunggu dengan sabar untuk tiba di tempat tujuan bersama. Waktu berlalu dengan cepat, akhirnya mereka memasuki daerah pegunungan Gero Tai San, tapi masih amat jauh untuk tiba di puncak tertinggi Gero Tai San. Mereka berbondong di jalan raya yang lebar, menurut terkaan Ko An San Kuat, pihak Tian Mo Kau sudah tentu mulai bergerak lagi, betul. Juga di luar kota Hap Tai Sin di pangkalan Gout Tai San, Ki Hao menugang seekor untah hitam sedang menghadang di tengah jalan. Leong Hwa Hwa sudah bubar, tiada ikatan kedudukan dan tingkatan lagi di antara mereka, namun sikapnya masih amat pengah dan tak kabur, mungkin karena Chia Ling Im sudah mengajarkan Siulo Jip Soe kepadanya, jelas bahwa tingkat kedudukannya di dalam Tian Mo Kau tentu tidak rendah. Begitu rombongan Ko An San Kuat mendekat, untah sakti segera mengumbar adat menerjang maju lebih dulu. Agaknya untah hitam itu sudah menjadi takut karena kekalahannya tempoh hari melihat musuh besarnya menerjang tiba ia jadi gugup dan ketakutan, beruntun mundur lagi. Dengan mengumpat Caci Ki Hao melompat turun terus menendang pantatnya keras-keras makinya. Binatang tidak berguna melihat Wibawa dan keangkerannya menakutkan untah hitam itu, untah sakti mendongkol dan mengembor keras dan panjang sikapnya amat senang dan puas. Dengan tertawa Ko An San Kuat menepuk-nepuk lehernya serta katanya, Kawan tua, sungguh hebat kau, di dalam negara kebinatangan kau boleh dianggap sebagai jagoan yang tergagah dan nomor satu, tiada seekor binatang tunggangan macam apapun yang kuasa menandingi kau, dari punung untah hitamnya Ki Hao menurunkan sebuah buntalan, di dalamnya terbungkus sebuah senjata yang berbentuk aneh dan khusus dibuat untuk dirinya. Senjata ini adalah sebuah patung-patung berkaki tunggal warna hitam legam menyerupai patung mas berkaki tunggal milik Ko An San Kuat. Cuma kepalanya lebih besar, dengan gigi yang menyeringai muka setan. Untuk senjatanya ini dia menamakan Tokak Kui Ong, Raja Setan Berkaki Tugal. Sambil mengayunkan senjatanya itu Ki Hao menantang. Ko An San Kuat marit turun, lawanlah aku 300 jurus. Aku tiada tempo main-main dengan kau lekas panggil Cialing Im kemari tanpa kau bisa menjebol pertahananku ini. Jangan harap kau bisa berhadapan dengan Kacu Kami Ito merasa sebal melihat kelakuan tengikannya, apalagi kedudukannya di Leong Hwa Hwa dulu lebih tinggi dari pemuda lakanat ini. Segera ia maju beberapa langkah serta seraya Kuan Kongcu berikan kepada Loh Hwa. Biar ku gencet mampus bocah kurang ajar ini belum Kuan San Kuat sempat bersuara. Keng Pan pun yang jelita segera ikut tampil ke depan. Serunya Loh Sian Sing. Jangan kau yang maju kenapa Loh Hwa tidak boleh maju apakah Loh Sian Sing hendak melawannya dengan bertangan kosong mungkin cukup segebrak saja, jiwamu kau wangsurkan kepadanya, Loh Hwa tidak percaya, biar ku coba-coba dulu lenyap suara tiba-tiba badannya berkelebat menerjang ke arah Ki Hao seraya melontarkan sebuah pukulan tangan. Ki Hao mandah tersenyum ejek pelan-pelan ia angkat patung hitamnya menyapu miring mengetuk ke jari etau. Di saat kedua lawan sentuh, dari samping menyelinap sesosok bayangan, entah bagaimana tau-tau sudah menyela di tengah-tengah mereka seraya mengebutkan lengan bajunya, telak sekali ia menyempok gada setan Ki Hao menyelonong ke sampuakitau menjadi gusar, sahutnya, apa-apaan tingkah lakumu ini nona kekeng pan tertawa sahutnya. Loh Sian Sing jangan marah, dengan kosong melawan senjata terang kau tidak akan ungkulan, apalagi di atas senjatanya ini ada di lumuri racun jahat, kenapa kau harus mengorbankan jiwamu dengan sia-sia. Mencelos hati etau, matanya terbelalak. Benar juga dilihatnya Matu Ki Hao memancarkan sorot tajam dengan senyum sinis, Tok Kak Kui Ong di tangannya sudah diangkat pula, cepat keng pan berkelebat maju pula menghadang maju pula di depannya serta katanya. Kalau kau memang ingin berkelahi, hanya akulah yang cocok menghadapi kau, aku tidak takut menghadapi racunmu karena kibasan lengan baju orang tadi, senjata Ki Hao kena disampok menyelonong ke samping. Maka Ki Hao tahu bahwa gadi sayu ini memiliki luakang yang cukup ampuh dan lagi memang orang benar-benar tidak takut pada racunnya, hal ini benar-benar membuat dia mati kutu, hatinya menjadi jari dan tidak berani gebrak melawannya. Akan tetapi kali ini merupakan kesempatan paling baik, ia jadi merasa getol tidak bisa tercapai keinginannya, tiba-tiba biji matanya berputar, sengaja ia tertawa besar dan sesumbarnya. Ko An San Buat, apakah kau ini laki-laki sejati? Kok menggunakan tenaga perempuan menjadi anjing pelindungmu terbakar hati? Ko An San Buat, baru saja ia hendak melabrak maju, lekas Lisa Hang berseru mencegah Ko An Kong Chu. Kau harus mementingkan tugasmu yang utama, segala apa yang harus bisa tahan sabar, rombongan Cialing Im masih memerlukan kamu untuk menghadapinya, jangan kau bekerja membawa adatmu kemari apa boleh buat ke Ko An San Buat menghelanapan, katanya berpaling ke arah Kang Pan. Nona Kang, mencapaikan kau saja tidak apa. Orang ini memang jahat, aku perlu menghajarnya supaya kapok. Di hadapanku dia berani mentang-mentang main racun, nanti bila ku bekuk biarku suruh siau giyok, nama ular putihnya, menggigitnya sekali, biar dia rasakan betapa nikmat orang kena racun. Semelari berkata ia melangkah menghampiri, Ki Hao melangkah mundur. Lo, kenapa lari bukankah mulut cukup garang tadi, kiranya nyalimu lebih kecil daripada tikus, bukankah kau pun seorang laki-laki sejati, masakah takut menghadapi anak perempuan merah pada muka Ki Hao, karena olok-olok ini ia tidak mundur lagi mulutnya gerung sambil mengayun senjatanya. Perempuan lakanat, kau terlalu menghinaya, keluarkan segala kemampuanmu, mari lawanlah aku seperti orang kalap. Segera Ki Hao mengobat abitkan senjatanya maju menerjang dengan membabi buta, rangsakan senjatanya itu boleh dikata cukup hebat dan cepat namun ujung baju orang saja dia tidak mampu menyentuhnya, suatu ketika Kang Pan merasa sebal cukup diakibaskan pula lengan bajunya, kontan Ki Hao tergentak mundur setengah tumba. Kang Pan tertawa ejek. Bebalmu masih terlalu jauh, mengandal kepandaian serendah ini sudah berani bermulut besar mengagulkan diri, menjegal jalan segala, sungguh tidak tahu diri gerak-gerik Kang Pan yang acuh tidak acuh dan senakanya itu cukup menggentak mudur terjangan Ki Hao dengan senjatanya yang dasyat, bukan saja Ki Hao yang jadi lawannya amat kaget, Ko An San Buat dan lain-lain pun ikut tercengang, hanya di antara mereka yang secara langsung pernah bentrok dengan Ki Hao dan tahu mengukur sampai di mana tingkat puwekang Ki Hao, tak nyana sekarang begitu kena dipukul gentayangan cukup dan kenan kebasan lengan baju belaka, lawan yang semula seganas hari mau, begitu berhadapan dengan Kang Pan menjadi seperti tikus. Ki Hao merandek sebentar, diam-diam ia mengerahkan tenaga murninya sambil kertik gigi ia melambrak maju pula sambil mengayun senjatanya. Kali ini Kang Pan bekerja tidak kepalang tanggung, cepat lengan bajunya pun dikebas keluar memapak senjata lawan, cukup sekali sendal lengan bajanya. Sudah mebelit senjata lawan, cukup sedikit angkat pergelangan tangan, sementara mulut membentak. Pergilah bersama senjata beratnya tak terkendali Ki Hao mencelak terbang ke tengah udara seperti layang-layang putus benang, secara kebetulan melayang jatuh ke atas kepala Ko An San Buat melihat gelagat yang jelek ini cepat. Lisa Hang melejit maju sembari berteriak memperingatkan. Ko An Kong Chu, lekas minggir buru-buru ia mengejar tiba, jarinya yang berkuku panjang segera mencakar ke tengah udara mengarah pundak Ki Hao. Ki Hao menyeringai sadis dan begelak tertawa panjang, dari atas tubuhnya meluncur turun. Seraya mengeperukan senjata yang besar dan berat laksana sebuah batu gunung menindih ke atas kepala Ko An San Buat. Begitu besar niat Lisa Hang untuk menolong Ko An San Buat, maka dia dulu yang terkena pulutnya dengan menubruk maju tanpa hiraukan keselamatan jiwa sendiri. Tapi Ko An San Buat pun tidak tinggal diam, kuatir Lisa Hang terluka oleh senjata lawan yang berbisa, lekas ia jejakan kedua kakinya sembari kerahkan tenaganya, ia ayun Kim Sin di tangannya menyanggah ke atas. Karena senjata gada patung mas berkaki tunggal panjang 3-4 kaki meski ia bergerak rada belakang, namun senjatanya menyambar tiba di depan Lisa Hang, perang kembang api beterbangan di tengah udara, badan Ki Ho seperti seekor burung terbang yang terkena panah di tengah udara, pertama, tergentak mumbu lagi satu tumba lebih lalu menukik turun pula, lekas ia memburu ke depan dan menyerampangkan patung emasnya dengan setakar tenaga pula, suatu benturan kedua senjata lebih keras membekakan telinga, gada raja setan di tangan Ki Ho kontan berbentur hancur lebur tercerai berai. Lekas Ki Ho menjatuhkan diri ke tanah terus mengelundung beberapa tumbak jauhnya, beruntung ia terhindar dari gempuran ketiga koansan buat yang lebih dasyat. Waktu ia berdiri tegak, telapak tangannya berlepotan darah. Itulah karena tenaga hantaman gada mas koansan buat teramat hebat, pada benturan kedua, bukan saja tok kak kuiong milik Ki Ho, celakannya telapak tangannya tergetar pecah dan berdarah, lebih mengenaskan lagi dua jari Ki Ho berpindah dari tangannya. Ki Ho mengertap gigi, menahan sakit dan merasa gram, segera ia menyobek lengan bajunya untuk membalut luka-lukanya katanya menyeringai bengis. Bagus. Koansan buat. Dalam jangka begini pendek, luekangmu ternyata maju begitu pesat. Waktu bertanding di Sin Li Hang tempoh hari, luekangmu masih berada di bawahku, tidak lebih kau menang karena mengandal permainan tipu-tipu permainan gadamu sehingga menang sejurus. Tak nyana hari ini kau sudah mebekal luekang yang begitu hebat. Sungguh aku harus memuji dan salut kepada kau koansan buat sendiri juga keheranan, sungguh ia pun tidak habis mengerti, dulu memang dirinya bukan tandingan Ki Ho, tapi kenyataan hari ini dia berhasil mengalahkan Ki Ho dengan gemilang, jelas bahwa luekang Ki Ho pasti sudah lebih maju dari dulu, adalah luekang sendiri pun maju berlipat ganda sungguh mengejutkan. Meski terluka dan kesekitan, sedikit pun Ki Ho tidak berubah air mukanya, ujarnya perdulil luekangmu setinggi langit, toh kau tidak lepas dari tipu dayaku, beruntun kau terkena racun Bu In Ho At Hiat Sin di atas senjataku, kini tentu sudah meresap masuk ke dalam isi perutmu. Aku harus segera membawa pulang berita baik ini kepada kau cu, nanti sebentar biar aku kemari lagi untuk mengantar jenasahmu sehabis berkata tak segera dia lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh lagi. Ko An San Buat Tau orang takut dibalasi oleh Kang Pan, namun ia tiada minat mengejarnya, lekas dia berkata kepada Kang Pan Nona Kang. Bisakah hularmu memunahkan racun? Tidak bisa lagi. Ludahnya sudah kering kalau disuruh membersihkan racun di atas senjatamu, mungkin jiwanya bisa terancam bahaya, kau harus hati-hati, jangan sampai orang lain tersentuh olehnya bukan racun di atas senjataku, racun dalam tubuhku maksudku, Kang Pan tertawa geli, ujarnya. Badanmu mana terkena racun? Kau pernah menelan ampedu ular wulung, minum darah ular sanca sakti lagi badanmu sekarang sudah kebal terhadap ratusan jenis racun, kecuali beberapa jenis ular yang terbatas dapat mengancam jiwamu, segala racun apapun tidak akan berguna pada dirimu. Ko An San Buat Terlongong, demikian pula orang lain ikut merasa lega, kata Lisa Hang sembari menghela nafas. Kenapa tidak kau jelaskan sejak tadi, hampir saja aku ikut berkorban jiwa, salahmu sendiri yang bertindak terlalu tergesa-gesa. Memang sengaja ku lempar ke arah Koan Kongcu, karena senjatanya itu hanya Koan Kongcu saja yang mampu menghancukannya karena dia pernah menelan ampedu ular wulung bertanduk tunggal, sehingga tenaganya amat besar.